Oke, berjumpa kembali dengan saya, Yoga Giovala, di channel memancing yang jarang memancing dan berbagai review seputar alat pancing tentunya. Jadi pada video kali ini adalah sebuah real bite casting dari Virtus, yaitu Real Virtus Majority Sobat Engler. Jadi kemarin sempat ada yang merekomendasikan real ini melalui komentar di video saya beberapa waktu lalu. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar di video saya karena sudah merekomendasikan real ini untuk saya bahas pada video kali ini. Oke, kita bahas kotak yang terlebih dahulu. Untuk kotaknya disini dia berwarna hitam seperti ini. Dengan lambang Virtusnya disini kita bisa lihat, sungguh keren untuk lambang Virtusnya, huruf V. Dan untuk spesifikasi dari real ini, dia memiliki 18 plus 1 anti-corrosion bola bearing, rasio gear support with clicker, alarm force system. Yang akhirnya real ini sudah disematkan drive clicker di dalamnya Sobat Engler. Untuk bodi katanya disini diterbuat dari bahan karbon, strong carbon composite body carbon, body material. Dan untuk gear ratio 8.5 berbanding 1 merupakan gear ratio yang cukup ngebut untuk satu buah real bite casting seperti ini Sobat Engler. Oke, tanpa lama-lama lagi mari kita bahas terlebih dahulu untuk desain dan warna dari real bite casting Virtus Majority ini Sobat Engler. Jadi nanti kita tidak serta-merta untuk membahas desainnya saja, namun nanti kita juga akan membahas bagian dalam dari real bite casting Virtus Majority ini Sobat Engler. Jangan lupa tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip agar kita tahu bagaimana performa dan bagaimana penampilan dari real bite casting Virtus Majority ini Sobat Engler. Dan pada kotaknya disini tidak disematkan berapa max drag dari real ini Sobat Engler. Oke, tanpa lama-lama mari kita unboxing saja langsung untuk bagaimana penampilan dari real Virtus Majority ini Sobat Engler. Disini saya mendapatkan satu buah real dan tidak ada apa-apa lagi pada kotaknya, tidak diberikan bonus seolah sellernya Sobat Engler. Oke, sebelum lebih jauh mari kita bahas desain dan warna dari real bite casting Virtus Majority ini terlebih dahulu Sobat Engler. Real BC Virtus Majority ini didominasi dengan warna abu-abu metalik dan dikombinasikan dengan warna merah pada bagian spool, pada bagian tensor knob, dan bagian handle-nya juga dikombinasikan dengan warna merah menyala seperti ini dan dikombinasikan dengan warna hitam glossy Sobat Engler. Pada bagian handle-nya sendiri dia menggunakan bahan karbon, kita bisa lihat disini untuk motif karbonnya sangat terlihat jelas, dan bukan menggunakan bahan aluminium seperti real bite casting Virtus sebelumnya Sobat Engler. Untuk knob handle-nya sendiri dia bermotif seperti ini, sudah seperti handle custom yang bermerek seperti biasanya. Disini dia terbuat dari bahan plastik bukan aluminium CNC, namun terlihat seperti menggunakan bahan aluminium. Di bagian stardar, sepertinya dia sudah berbahan grafit dan sudah memiliki clicker pada stardar-nya pada real BC Virtus Majority ini. Kemudian di bagian spool tension knob, dia memiliki warna merah menyala seperti ini dan masih berbahan plastik seperti Virtus Prime yang sebelumnya. Seperti real-real bite casting pada umumnya pada sektor pengereman dia menggunakan magnetic breaking system atau sistem pengereman magnetik, disini tidak tertera angka-angka seperti real-real yang sebelumnya Sobat Engler. Untuk berat satu buah real bite casting Virtus Majority ini, dia memiliki berat 234 gram, merupakan berat yang cukup berat untuk real yang menggunakan bahan karbon pada bodinya. Seharusnya berat yang menggunakan karbon pada bodinya seharusnya 150 sampai dengan 180 gram sudah termasuk ringan. Jadi itulah tadi sedikit pembahasan mengenai desain dan kombinasi warna dari real bite casting Virtus Majority ini. Jadi untuk bentuknya sangat mirip dengan pendahulunya yaitu Virtus Prime yang beberapa aku lalu juga sempat saya review bisa dilihat di koleksi video saya Sobat Engler. Oke jadi tadi beratnya mencapai 234 gram, itu termasuk cukup berat dengan real bite casting yang katanya berbahan karbon menurut kotaknya tadi. Untuk bodi dan handlenya juga katanya berbahan karbon, untuk bodinya sendiri itu agak meragukan karena beratnya mencapai 234 gram Sobat Engler. Untuk handle sudah pasti menggunakan karbon, karena disini kelihatan serat-serat karbonnya bisa kita lihat disini. Oke. Untuk warna real bite casting Virtus Majority ini didominasi dengan warna abu-abu metallic bisa kita lihat disini dan didominasikan dengan warna merah pada bagian spool dan pada bagian tension knob dan juga tambarnya disini Sobat Engler. Disini yang menarik adalah handlenya yang sudah menggunakan bahan dari karbon, ini merupakan pure dari bahan karbon, bisa kita lihat disini. Dan juga knob handlenya, seperti knob-knob handle custom yang biasa kita beli untuk mengganti handle real bite casting biasanya Sobat Engler. Oke, seperti yang tertera pada kotaknya tadi, real ini sudah dibekali dengan drag clicker. Bisa kita dengarkan drag clickernya cukup nyaring kita dengarkan. Dan pada bagian start drag dia cukup agak kasar ya. Dan sudah memiliki clicker pada start dragnya dan untuk tension knob, dia belum menggunakan clicker disini. Tidak terdengar apa-apa, karena dia belum menggunakan clicker pada bagian tension knob-nya. Oke, saya rasa untuk putaran dari real ini cukup lembut dengan sedikit suara-suara kasar di dalamnya. Terdengar suara-suara seperti spool yang bergesekan dengan rumah spoolnya Sobat Engler. Oke, tidak lupa juga untuk bagian pengereman. Disini dia menggunakan, seperti real bite casting biasanya, dia menggunakan sistem magnetik atau magnetic breaking system. Disini tidak tertera angka minimal dan angka maksimalnya, dia hanya menggunakan minimal dan maksimal. Seperti volume pada video. Kemudian untuk di bagian line guide, dia sudah dilapisi dengan bahan keramik. Dan sudah berbentuk mengerucut seperti ini. Bisa kita lihat disini, dia sudah berbentuk mengerucut dari belakang yang agak besar dan depannya kecil. Itu bisa meminimalisir backlash pada saat kita casting ataupun merusak tali atau PE-nya Sobat Engler. Itu bisa untuk mencegah terjadinya kusut pada PE yang kita gunakan untuk casting nantinya. Oke, sekarang kita lenyutkan untuk berapa putaran spool dalam sekali retrieve untuk handle-nya. Disini kita akan, saya sudah menandai bagian spool-nya dengan grease karena tidak dapat nanda line. Oke, kita hitung berapa putaran spool dengan sekali retrieve-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, saya mendapatkan 7 putaran spool dalam sekali retrieve untuk handle-nya. Jadi, untuk gear ratio 8.5 berbanding 1 itu tidak akurat ya. Di bagian yang ada pada kotaknya tadi, itu tidak akurat menurut saya. Karena 1 retrieve saya mendapatkan 7 putaran spool disini. Berarti gear ratio-nya adalah 7.0 atau 7.0 sekian berbanding 1 lah untuk gear ratio yang cocok untuk reel ini. Jadi, yang terhadap pada kotaknya itu tidak cocok menurut saya Sobat Engler. Oke, jadi untuk pengunci side cover di bagian pengreman ini tidak ada tuas penguncinya. Sama seperti reel Virtus Prime yang lalu. Kita setinggal tekan ke bawah seperti ini dan cabut saja, Sobat Engler. Oke, disini terdapat 10 buah bola magnet bisa kita lihat disini dan 1 buah bola bearing seperti biasa yang ada di bagian poros dari spool-nya disini, Sobat Engler. Oke. Kemudian untuk spool-nya sendiri, dia bertipe medium spool, bukan shallow spool maupun deep spool. Disini kita akan ukur nanti beratnya berapa dan untuk tipe spool-nya dia menggunakan tipe as panjang seperti ini dan seperti biasa terdapat 1 buah bola bearing disini juga. Oke, untuk bola bearingnya sudah terdapat seal atau pelindungnya disini. Kita bisa lihat. Sekarang kita akan ukur seberapa beratkah untuk spool dari reel by casting Virtus Mayority ini, Sobat Engler. Oke, disini saya mendapatkan berat 22 gram dari spool-nya saja untuk bagian spool dari reel by casting Virtus Mayority ini merupakan berat yang normal untuk reel by casting yang bertipe medium spool, yaitu 22 gram, 20 gram sampai dengan 23 gram seperti ini, Sobat Engler. Jadi itu merupakan berat yang wajar untuk 1 buah spool medium seperti ini yang berbahan aluminium seperti ini, Sobat Engler. Disini spool-nya tidak bercorak apapun, dia hanya warna merah polos seperti ini. Jadi hanya itu saja yang bisa kita bahas mengenai bagian luar dari reel by casting Virtus Mayority ini. Sekarang mari kita bahas bagian dalam atau komponen-komponen yang ada dari bagian dalam dari reel BC ini. Apakah bahan yang digunakan, berapa jumlah dari bola bearing yang keseluruhan yang katanya tadi pada kotaknya adalah 18,1 bola bearing atau setara dengan 19 bola bearing Sobat Engler. Nanti kita akan buktikan, tonton terus video ini sampai habis agar kita tahu bagaimana penampilan bagian dalam dari reel by casting Virtus Mayority ini. Dan sekarang kita mulai untuk membongkar bagian handle reel dari reel by casting ini terlebih dahulu. Oke, pada reel ini yang paling menarik adalah di bagian handle-nya disini. Kita bisa lihat terat-terat karbon yang ada, memang benar. Reel basic Virtus Mayority ini menggunakan handle yang berbahan karbon. Jadi luar biasa untuk reel yang harganya cuma 200 ribuan sudah bisa menggunakan reel, bahkan maksud saya handle karbon seperti ini Sobat Engler. Biasanya kalau beli handlenya saja bisa mencapai 150 sampai 200 ribuan untuk handlenya saja Sobat Engler. Jadi untuk reel ini sudah bisa menyematkan karbon handle untuk reel, satu buah reel BC yang harganya sangat murah ini. Oke, kita cek lagi sekali di bagian knob handlenya apakah bisa dibongkar atau sebaliknya. Oke. Di sini terdapat satu buah baut, sepertinya ini bisa dibongkar untuk knob handle-nya. Oke, bisa dipastikan untuk knob handle dari reel ini bisa kita bongkar atau kita bisa ganti kalau ingin diganti. Dan di sini terdapat, tidak terdapat bola bearing, hanya bosing plastik. Sekarang saya sudah berhasil untuk membongkar reel by casting Virtus Majority ini. Sekarang kita akan mulai membahas dari bagian main gear, key washer, drag washer, maupun drag clicker. Dan juga berapa jumlah dari keseluruhan bola bearing sebenarnya dari reel ini Sobat Engler. Jadi, saksikan terus video ini sampai habis. Oke, jadi kita rilaskan satu per satu untuk bagian dalam dari reel by casting Virtus Majority ini. Pada bagian clutch cam dari reel ini, dia menggunakan bahan plastik sama seperti Virtus sebelumnya, yaitu Virtus Prime. Dia juga menggunakan clutch cam yang berbahan plastik dan kick lever yang berbahan besi seperti ini Sobat Engler. Di bagian drive gear atau pinion gear, dia menggunakan bahan kuningan seperti biasanya dan memiliki ketebalan 0,6 mm dan diameter 0,36 mm. Oke, untuk di bagian drag washer, dia memiliki satu lapisan drag washer yang berbahan teflon seperti ini dan memiliki dua key washer. Sudah termasuk drag clickernya. Jadi, jumlah keseluruhan bola bearing yang terdapat pada reel by casting Virtus Majority ini terdapat enam buah bola bearing, bukan 18 bola bearing. Seperti yang tertera pada kotaknya, itu semuanya palsu Sobat Engler. Untuk bagian main shaft, reel ini juga sudah menggunakan bola bearing, satu buah bola bearing yang sudah terdapat seal-nya. Tadi sedikit pembahasan mengenai bagian dalam dari reel BC Virtus Majority ini. Jadi, untuk bola bearing keseluruhannya, saya menemukan lima buah bola bearing. Jadi, untuk yang tertera pada kotaknya itu tidak benar dan alias palsu Sobat Engler. Yang di kotaknya tetra 18 plus 1 bola bearing, padahal ada limanya, ada lima bola bearing saja Sobat Engler. Yang di handle tidak termasuk bola bearing karena itu menggunakan bearing plastik yang tadi saya perlihatkan pertama. Oke, untuk clutch cam-nya, dia berbahan plastik sampai ketambar, dia juga menggunakan bahan plastik. Dan kick lever, dia menggunakan besi, tapi besinya seperti besi yang dicor Sobat Engler. Oke, untuk bagian main gear, dia menggunakan bahan kuningan seperti biasa dan memiliki diameter yang cukup tebal, yaitu 0,35 mm. Maksud saya, diameter yang cukup sedang, yaitu 0,35 mm. Dan ketebalannya mencapai 0,6 mm Sobat Engler. Jadi, untuk keseluruhan, kesimpulan, keseluruhan dari Real Byte Casting Virtus, Mayority ini menurut saya, untuk harga, lumayan cocok untuk spesifikasinya. Dan yang menjadi saya tarik dari Real ini adalah drag clicker, dan juga handle carbon-nya Sobat Engler, yang terlihat sangat ganteng dan cukup keren seperti ini Sobat Engler. Oke, untuk keseluruhan dari Real Byte Casting ini, sama persis seperti Real Virtus Prime yang beberapa waktu lalu sempat saya review. Hanya bedanya saja pada bagian handle dan di bagian bahan body-nya saja, yaitu ini katanya berbahan karbon, dan yang kemarin itu adalah berbahan grafik biasa. Tapi beratnya sama seperti yang ini Sobat Engler. Oke, itulah tadi sedikit review dari saya mengenai, Jok, maksud saya, Real Byte Casting Virtus Mayority ini. Jika ada yang kurang, bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih untuk yang sudah merekomendasi saya untuk membahas Real Byte Casting Virtus Prime ini Sobat Engler. Jadi untuk kekurangan Real Byte Casting ini, saya rasa tidak ada kekurangannya karena mengingat harganya yang sangat murah. Jadi jangan mengharapkan hal-hal yang lebih dari Real Byte Casting yang harganya murah Sobat Engler. Jadi itu tidak merupakan kekurangan buat saya, hanya ini ada kelebihannya, yaitu handle karbon yang terlihat keren dan bodinya sudah berbahan karbon Sobat Engler. Oke, nantikan video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa dukung terus video ini agar channel ini selalu dapat berkembang dan selalu memberi informasi menarik seputar alat pancing Sobat Engler. Terima kasih.